Pilpres 2024, siapa pilihan rakyat pada Pilpres 2024 belum kita tahu. Dan itu hak pribadi seseorang dan itu rahasia belum berani mengungkapkannya. Namun, sudah ada sebagian anggota masyarakat yang berani mengungkapkan isi hatinya. Siapa jagoannya, yang menjadi calon presiden 2024? Seperti berikut ini, yang diungkap TV Riau Bangkit. Selamat pagi Bapak, boleh perkenalkan namanya Pak? Selamat pagi Pak, nama saya Rwendika Simadubang. Gini Pak, sebentar lagi kan Pilpres tahun 2020 ini, boleh tahu Bapak siapa kira-kira jagoan Pilpres siapa? Ya, kalau menurut saya ya, yang cocoklah kira-kira yang bisa memimpin kita, Bapak Gajar Pranomo Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Selamat pagi Bapak, boleh perkenalkan namanya Pak? Selamat pagi, Air Storos. Air Storos Pak ya, sebentar lagi kan Pak Pilpres tahun 2020 ini Pak, boleh tahu kita Pak kira-kira siapa jagoannya Pak? Boleh, boleh. Siapa kira-kira Pak? Kalau bisa, Jokowi teruskan. Tiga periode Pak ya? Iya. Oh gitu Pak, oke terima kasih ya Pak. Iya, iya Pak. Ingin bertanya sedikit ini, Mas Peri ini tinggalnya kan di Kabupaten Karimun. Iya, betul. Saya ingin bertanya kalau untuk jago Mas Peri di tahun 2024, Presiden siapa nanti Mas? Kalau Presiden saat ini yang cocok, Gajar Pranomo Allah dan lakilnya Caimin lah. Selamat pagi Bapak, boleh perkenalkan namanya Pak? Boleh, ini Namkok Siombin. Ini kan Pak sebentar lagi Pilpres tahun 2024 ini Pak. Boleh tahu kira-kira Pak, siapa kira-kira jagoan kita Pak? Ya kalau boleh kita dari Minta, ya kalau bisa sampai Pak Jokowi lah. Tapi kalau memang tidak bisa lagi, ya yang kita mendukung Pak Gajar lah. Oh Pak Gajar Pranomo Pak ya? Iya, iya. Oke, terima kasih ya Pak. Oke. Selamat pagi Dek, boleh tahu namanya Dek? Iya, nama saya Lina. Nah, gini adik Lina, kan sebentar lagi nih Pilpres tahun 2024 ini. Nah, kira-kira udah punya jagoan belum ini siapa kira-kira nih? Iya, kalau menurut saya sih kalau bisa ya Pak Jokowi lah. Iya. Kalau nggak bisa ya menurut saya sih jagoan saya tuh Pak Prabowo. Pak Prabowo ya, oke. Terima kasih ya Dek. Iya. Oke. Kalau pendapat saya, saya ingin Pilpres di 2024. sangat rapat, sangat tepat, seorang wanita. Itu Buen Marani. Selamat buat Buen Marani. Iya. Ingin bertanya sedikit ini, Mas Peri ini tinggalnya kan di Kabupaten Garimun. Iya, betul. Saya ingin bertanya kalau untuk jago Mas Peri di tahun 2024, Presiden siapa nanti Mas? Kalau Presiden saat ini yang gocok Gajar Pranomo dan wakilnya Caimin lah. Selamat pagi, Bapak. Boleh perkenalkan namanya, Pak? Selamat pagi. Air Citrus. Air Citrus, Pak ya. Sebentar lagi kan, Pak. Pilpres tahun 2020 Lampet ini, Pak. Boleh tahu kita, Pak? Kira-kira siapa jagoannya, Pak? Boleh, boleh. Siapa kira-kira Pak? Kalau bisa, Jokowi teruskan. Tiga periode, Pak ya? Iya. Oh, begitu, Pak ya. Oke, terima kasih, Pak. Iya, iya, Pak. Selamat pagi, Bapak. Boleh perkenalkan namanya, Pak? Iya, selamat pagi, Pak. Nama saya Roya Dika Simatubang. Nah, gini, Pak. Sebentar lagi kan, Pilpres tahun 2024 Lampet ini. Boleh tahu, Bapak, siapa kira-kira jagoan Pilpres siapa, Pak? Iya, kalau menurut saya, ya. Yang gocoklah kira-kira yang bisa memimpin kita, Bapak Angan, ya. Oh, ngejar Pranomo, Pak ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Selamat pagi, Dik. Boleh tahu namanya, Dik? Iya, nama saya Lina. Nah, gini, adik Lina. Kan sebentar lagi nih, Pilpres tahun 2024 Lampet ini. Nah, kira-kira udah punya jagoan belum ini siapa kira-kira nih? Iya, kalau menurut saya sih, kalau bisa, ya Pak Jokowi lagi. Iya. Kalau nggak bisa, ya menurut saya sih, jagoan saya tuh Pak Prabowo. Pak Prabowo, ya. Oke, terima kasih, ya, Dik. Iya. Oke. Так. Tidak. Eh, Terima kasih telah menonton!